Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sholih sholihah Bagaimana kabar kalian semua? Insya Allah sehat semua ya Ya bertemu lagi dengan Usalma di pelajaran Aghidah Kali ini kita akan belajar mengenal kalimat tahlil Melafalkan kalimat tahlil Bagaimana ya lafal kalimat tahlil? Insya Allah sholih sholihah sudah tahu semua ya Yuk kita ucapkan sama-sama La ilaha illallah Bacaan tahlil dibaca saat mengerjakan sholat Yaitu saat membaca tashahud Kalimat tahlil juga dibaca saat berzikir Dan zikir yang paling utama adalah Mengucap La ilaha illallah Allah menyayangi hambanya yang senantiasa berzikir Tuh Allah sayang hambanya yang banyak berzikir Dan Allah akan memberikan balasan pahala Balasannya tidak hanya di dunia Tapi juga di akhirat Kalau di dunia Hamba tersebut akan hidup tenang Nah kalau di akhirat Hamba tersebut akan selamat dan dimasukkan surga Siapa yang mau masuk surga Nah salah satunya banyak-banyak berzikir ya La ilaha illallah Artinya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Jadi kita menyembah hanya kepada Allah Kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah Berarti telah melakukan perbuatan syirik Syirik itu artinya apa? Perbuatan menyekutukan Allah Dan itu termasuk dalam dosa besar Orang yang melakukan perbuatan syirik Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Oleh karena itu Kita tidak boleh ya Menyembah kepada selain Allah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Nah sekarang Apa ya hikmah melafalkan kalimat tahlil? Yang tahu Angkat tangannya Pertama Iman kita akan dijaga oleh Allah Dan semakin bertambah Yang kedua Hati menjadi tenang Karena merasa dijaga Allah Hidup bahagia dan selamat Di dunia dan akhirat Semua pasti mau kan? Bunda juga mau Yang keempat Tidak mudah marah Karena bisa menjaga diri Yang kelima Terhindar dari sifat iri Dengki Dan sombong Masya Allah Banyak sekali ya ternyata Kebaikan yang akan kita dapat Kalau kita Melafalkan kalimat tahlil Berarti Mulai sekarang Kita harus banyak-banyak ini Membaca kalimat tahlil Harus mulai membiasakan Agar Allah Agar Allah menjaga kita Dari sifat tercela dan godaan Godaan syaitan Tidak mau kan jadi temannya syaitan Alhamdulillah Alhamdulillah untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!